Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Basarnas, Wahdah Peduli, Relawan serta masyarakat rencananya akan melanjutkan pencarian pagi ini di Sungai Benggaulu Mamuju Tengah, Rabu, 14 Desember 2022. Sebelumnya diketahui korban bernama Sinar, 19, diterkam buaya saat mandi bersama empat anggota keluarganya di Sungai Benggaulu, Senin, 12 Desember 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.